selamat menikmati selamat menikmati saya yang belajar menyetrik L300 dan yang sudah punya ataupun sudah bisa mana pasti lebih mahir lagi daripada saya kali ini saya mau kasih gambaran ataupun kebiasaan teman-teman itu kalau memegang perseneleng L300 kayak apa ini nanti teman-teman saya lihatkan videonya ya teman-teman ya teman-teman itu orang yang bagaimana apakah teman-teman cocok seperti video yang ada di depan tadi apa bagaimana oke teman-teman seperti kita tahu teman-teman L300 itu masih memakai perseneleng atau mengoper gigi itu masih di bawah setir ya teman-teman ya dan disini ada keterangannya ya disini ada sisi 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur dan bagi yang belum tahu bisa nonton video saya sebelumnya ya teman-teman saya belajar menyetir L300 terus kayak gini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman teman-teman itu termasuk orang yang bagaimana menyetir L300nya oke teman-teman tadi sudah lihat ya teman-teman ya teman-teman orang yang mana yang memegang perseneleng L300nya itu teman-teman termasuk orang yang mana ya menurut saya itu tergantung kebiasaan teman-teman kenyamanan teman-teman mau megangnya kayak apa terserah yang penting benar dan tidak merusak gigi persenelengnya ya teman-teman ya itu yang paling penting itu saat mengeper itu aja oke teman-teman semoga bermanfaat teman-teman ya hati-hati di jalan rapat kendaraan teman-teman wah sangat panas sekali ini teman-teman panas gerah karena ini kondisinya ini saya buat video juga lagi hujan teman-teman habis panas oke teman-teman dapat kendaraan teman-teman ya sehat selalu hati-hati di jalan jangan lupa subscribe like comment dan share video saya ini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh